Debat panas, detik-detik Irma sikat Andi Malarenging dan SBY di depan umum Presiden sudah menyampaikan, sebentar diam, ya sebentar Loh orang selelingnya ada yang mabuk, masa kemudian Pak Jokowi juga yang harus tempelengin Ya kan, Noel dong tempelengin itu teman-temanmu, kan itu teman kamu Ini kan demokrat ketika butuh dukungan, dia bilang 20% Tapi ketika dia sudah tidak menjabat lagi, dia bilang 15% Yang lebih salah lagi Noel ini ngomong lingkaran Jokowi mabuk, padahal dia juga mabuk sebenarnya Gak sepakat saya dengan kalimat-kalimat yang disampaikan Noel Dan itu fakta Itu fakta Itu jelas SBY kok yang meletakkan 20% Justru kami tidak setuju pada waktu itu Justru kami tidak setuju pada waktu itu 20% itu jaman SBY Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Menganal saya dengan cara mabuk gitu surut pandang orang mabuk Jadi dalam mengambil keputusan juga keputusannya mabuk Begitulah Bung Karni Baik sekarang Ibu Irma Sriyanik Dari Nasdem Saya bingung juga nih kalau Irma tak terima Bung Noel sebut lingkaran pemerintahan Jokowi kayak orang mabuk Noel ini ngomong lingkaran Jokowi mabuk, padahal dia juga mabuk sebenarnya Tidak sepakat saya dengan kalimat-kalimat yang disampaikan Noel Jadi jangan juga kemudian ada kalimat tadi bahwa jangan-jangan Pak Jokowi juga kayak seorang orang mabuk gitu Tidak saya tidak menyampaikan itu Uni Jadi gini Mungkin Presiden tidak paham tentang demokrasi Nah itu dia Itu Tidak saya sampaikan Jokowi mabuk Anda keliru kalau menyatakan bahwa jangan-jangan Pak Presiden tidak memahami arti demokrasi Karena Presiden membiarkan namanya gagasan 3-2 ini Tidak ada Presiden membiarkan itu Noel terdiam di sekamat Irma Presiden sudah menyampaikan Sebentar diam Ya Sebentar Presiden sudah menyampaikan bahwa Saya tidak bersedia Sudah kok berkali-kali Nah kalau pun ada yang mau menyampaikanmu 3 periode, 4 periode, 5 periode Jangan salahin Jokowi Masa orang korengan yang Jokowi juga yang salah Salahin lah yang namanya partai politik yang mau dukung Partai politik yang mau dukung itu yang salah Kenapa harus nyalahin Jokowi Di situ Anda keliru Kan yang berkuasa Yang menentukan itu bukan Jokowi Yang menentukan itu partai politik yang akan mendukungnya Kalau tidak ada partai politik yang mendukungnya Tidak akan ada satupun yang bisa terjadi Mau 3 periode, mau perpanjangan Tidak ada Itu yang pertama Yang kedua Tadi disampaikan juga terkait masalah Irma menyebut Seharusnya SBY tidak menyampaikan Sebuah pernyataan yang Bikin gaduh Pak SBY misalnya Saya tadi sepakat dengan Deddy Harusnya Pak SBY tidak perlu menyampaikan Sesuatu yang membuat kegaduhan Di situ disampaikan Saya tahu dan saya Saya tahu saya mengerti Konon kabarnya Kan kontraproduktif Kalau beliau tahu Artinya dia ada data Ada bukti Tapi disambung lagi dengan kalimat Konon adanya Itu yang saya pribadi Saya pribadi nih Bukan atas nama Nasdem Mardani Alisera dan PKS Juga tidak luput Disemprot oleh Irma Tadi saya diingatkan sama Bang Mardani Alisera Ini kita mau Mau koalisi Nggak peduli saya Koalisi nanti Koalisi itu nanti Belum sekarang Nanti koalisinya Itu pun kalau Kalau benar kita berkoalisi Tapi ini urusannya beda Jadi Hal-hal yang nggak gatel Maksud saya Hal-hal yang nggak gatel Ya jangan digaruk Gitu loh Iya Hal-hal yang nggak gatel Jangan digaruk Yang menimbulkan kegaduan Kegaduan itu nggak perlu Itu yang saya Ingin sampaikan Nama Bang Andi Malarangeng Tadi Bang Andi bilang Bahwa ini adalah Satu Apa ya Satu Iya satu warning Ya satu Peringatan Gitu Kalau Kalau sesuatu Belum terjadi Kemudian disampaikan Seperti yang Bang Effendi Gazali tadi Sampaikan Jahat bukan Nah Itu bukan pertanyaan Itu tuduhan Kalau bilang Kalau kalimatnya Jahat bukan Itu bukan pertanyaan Menurut saya Itu statement Nada intonasi itu Menunjukkan bukti Nah itu yang menurut saya Kurang bijak Nah Yang kedua Tadi disampaikan juga Terkait dengan Bang Effendi Gazali Bicara soal Kecurangan Jaman IT yang Sudah harus Diperbaiki Memangnya kita Tidak tahu Jaman Anas Urbanningrum itu IT nya seperti apa Jamannya Anas Urbanningrum itu Netizen Semua Seluruh rakyat Indonesia Juga menyatakan Ada kecurangan disana Masif Itu bisa Dibuktikan Oleh netizen Yang mengatakan Seolah-olah Terjadi Pemenaran Bahwa Sudah terjadi Kecurangan Kenapa Setelah Anas Urbanningrum Selesai di KPU Masuk Demokrat Dan diberikan Posisi tinggi disana Walaupun kemudian Anas merasa Dijorokin Ini kan juga Fakta yang Tidak bisa dibantah Bang Andi Malarangeng Tidak bisa dibantah Rakyat juga melihat itu Nah Tapi Menurut saya Hal-hal seperti ini Sudah tidak perlu lagi Di Apa namanya Diulang kembali Sindir-menyindir Kemudian Klaim-klaim Ya Irma Bongkar Kasus Anas Di 2009 Kalau Urusan Anas Urbanning Perusahaan Perusahaan 2009 Jelas Sudah terjadi Tapi kalau kalimat 2024 Kemungkinan akan terjadi Itu kan belum terjadi Dalam Kalau gini loh Bang Karni Takdir itu kan Kalau sudah terjadi Kalau belum terjadi Itu bukan takdir namanya Sama Kalau belum terjadi Belum ada bukti Ya jangan diomongin Saya tahu Kan seperti itu Nah ini membuat Kegaduan-kegaduan Baru Menurut saya Kalau soal Tiga Kandidat Empat Kandidat Saya Setuju Memang Tidak seharusnya Ada dua Kandidat Boleh tiga Kandidat Sehingga Ada alternatif Pilihan Tapi seperti yang Dedy bilang tadi Tapi kan nanti Akhirnya juga Ada Akhirnya nanti juga Yang akan bertarung Dua kandidat Jadi Enggak juga bisa Menafikan itu Bahwa Enggak boleh Kalau ada dua Kandidat Enggak bisa juga Dengan pernyataan Dan statement Seperti itu Yang ngelarang Hanya boleh Dua Itu siapa Dan yang bilang Harus tiga Juga siapa Semuanya kan tergantung Dengan partai politik Yang berkoalisi Gak bisa juga Kita melarang-larang Orang untuk Hanya dua Hanya dua Hanya dua pasangan Atau kemudian Harus tiga pasangan Harus empat pasangan Lah Makin seru Irma makin bongkar Fakta sesungguhnya Dulu Yang meletakkan Dasar Dua puluh persen Itu siapa Demokrat Akal itu Jelas No 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 Demokrat itu Dua puluh persen Itu demokrat Itu dua ribu Irma dan Andi Malar Yang saling Beradu Argumen Dan itu fakta Dan dimulai Justru dari PDIP Itu fakta Yang berusaha Untuk menaikkan Dua ribu Itu jelas SBY kok Yang meletakkan Dua puluh persen Justru kami tidak setuju Justru kami tidak setuju pada waktu itu Justru kami tidak setuju pada waktu itu Jaman SBY Bang Andi Justru kami tidak setuju pada waktu itu Pada waktu itu jumlah kami cuma 54 orang di Bang Di DPR Fakta Faktanya Sehingga Kemudian Anda Anda Bantah Tidak bisa Karena memang Pada waktu itu bahkan Yang kami sepakati pada waktu itu Waktu itu Yang kami sepakati Yang 15% Kemudian Belakangan Laporan dari Pak JK Akhirnya Semua fakta Dibongkar Irmah Di depan Umum Sebagai ketemuan Demokrasi Ketika butuh Ketika butuh Ketika butuh dukungan Dia bilang 20% Tapi ketika dia sudah tidak Tidak menjabat lagi Dia Dia Dibilang 15% Yang lebih salah lagi Itu laporan Dari Pak JK Waktu itu Bahwa Semua orang Semua di DPR Maunya 20% Sehingga Kemudian Akhirnya Dari 20% Waktu itu Presiden Lagi di luar kota Pada waktu itu Tahun berapa itu Tahun berapa itu Coba Coba beritanya Tahun berapa Tahun berapa Coba Coba cek Tahun berapa Berita itu Coba cek Tahun berapa Berita itu Buka Pasti bukan Sebelum 2009 Itu Pasti beritanya Pasti lah Oke Jadi gini Terlalu beriru Nah Jadi Tapi kalau Bicara soal Soal apa Namanya Bahwa 20% Ini persoalannya Lagi sekarang ini Karena serentak Kalau cuma Sekarang 20% Ini serentaknya Menggunakan data Lima tahun lalu Yang sudah Expire Dalam ilmu pemilu Nggak ada ilmunya Ini semua ini Tapi Tetap dipaksakan Begitu Makanya saya bilang Makanya saya bilang tadi Bang Andi Semuanya terpulang kepada Partai-partai politik Jadi Nggak semuanya itu Semuanya salah Jokowi Salah pemerintah Kalau semuanya Ditujukan kepada Jokowi Gitu ya Terus Ini kan tuduhan yang sangat Tendersius Kejam Ya kan Bukan begitu Begitu bukan Kan gitu Jadi menurut saya Gini Bang Andi Gini Kita sepakat Bang Andi ya Untuk 3 pasang 4 pasang Sepanjang partai politiknya Mendukung Sepanjang partai politik Sadar Ya Bahwa kita perlu ada Calon alternatif Jangan juga Kemudian partai politiknya Fragmatis Ya Kalau partai politiknya Mau belanja Fragmatis Dan bisa dibeli Ya pasti tinggal 2 pasangan Begitu Noel Jadi bukan karena Diatur-atur oleh Jokowi Enggak Karena partai politiknya Mau diatur Atau tidak mau diatur Ya Padahal Itu 2008 Ditentuk Untuk 2020 2020 Kalau tidak mendukung Jangan Itu kan jahat Jadi itu 2012 Yang dimulainya itu 2008 itu Ketika waktu itu Ini pernah kita perdebatkan Ya Yang sekarang kita Apa Diskusikan Adalah penjata PSBY Sekarang Kalau gitu Saya bicara Kalau Mbak Uni Kalau Sekarang saya lagi Saya jatah saya bicara Jatah saya Bang Andi Jadi menurut saya PSBY Turun gunung Itu baik Kalau kemudian Yang disampaikan ke publik Adalah Hal-hal yang konstruktif Gitu ya Bukan hal-hal yang Yang gak gatel digaruk-garuk Sehingga menimbulkan Kegaduhan-kegaduhan baru Nah kemudian Saya juga Mohon maaf ya Walaupun saya koalisi pemerintah Saya katain tuh Yang namanya Bah Lila Hadalia itu Ya kan Yang dia yang Yang nyodor-nyodorin Tiga periode Saya bilang kalau Anda Kepengen terus-terusan Jadi menteri Nanti Di periode berikutnya Gitu loh Saya kritik Keras Bah Lila Pada saat itu Dan gak pantas Dia melakukan Bicara soal itu Apa namanya Dalam posisi Dia menjadi pembantu Presiden Akibatnya apa Akibatnya kan Presiden juga yang kena Kerakusan Orang di sekelilingnya Presiden lagi yang kena Kan seperti itu Nah kalau Emosi Irma Makin menguncak Kalau orang sekelilingnya Ada yang mabok Masa kemudian Pak Jokowi juga Yang harus tempelengin Iya kan Noel dong Tempelengin tuh Temen-temenmu Kan itu temen kamu Relawan tuh kan Temen-temenmu Anda yang harus Tempelengin tuh Orang-orang itu Orang-orang mabok Dan gila itu Itu Kalau mereka temen-temen saya Sayang tempelengin itu Kan gitu Jadi menurut saya Bang Sekali lagi Situasi hari ini Menuju Pilpres 2024 ini Ayolah ya Kita sama-sama Melakukan Pengawalan Kepada semua Partai politik Agar partai politik ini Memberikan diskursus Kepada publik Yang bagus Yang konstruktif Betul gak Bang Mardani Alisera Sehingga ada Calon alternatif Tapi Kalaupun ternyata nanti Kalau Ya Kalau ternyata nanti Tidak ada Ya kita juga Lihat lagi lah Kan itu bisa dikomunikasikan Namanya politik ini kan Dinamis Bang Karni Iya Oke itu aja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Bye Bye Bye